Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi dengan dapur mocha di video kali ini dapur mocha akan berbagi resep cara membuat kek tape keju nah kek ini sangat enak sekali kita lihat cara membuatnya sampai selesai pertama-tama ini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan ini ada 300 gram tape singkong saya sudah buang sumbunya kemudian lumatkan seperti ini kita haluskan kemudian ada 75 ml santan kental saya gunakan santan kara siap pakai kemudian 180 gram tepung tribu protein sedang baking powder dan SP kemudian saya gunakan 5 butir telur ukuran sedang 180 gram gula pasir esens vanila kemudian ini margarin sudah saya cairkan 150 gram 50 gram keju parut kemudian ini ada 50 gram keju parut dan kalmon slice untuk taburan ya ini nantinya pertama-tama kita campur tepung dan baking powder kemudian kita ayak kita ayak seperti ini campuran tepung dan baking powdernya tadi baking powder saya gunakan 1 sendok teh kemudian sisihkan nah ini tape yang sudah saya hilangkan sumbunya tadi kita campur dengan 75 ml santan kental nah seperti ini kita aduk sampai tercampur rata antara santan dan tape singkongnya seperti ini jadinya kemudian kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan baskom dan masukkan telur gunakan telur yang segar ya teman-teman telur segar itu masih kental seperti ini nah kemudian bisa kita campurkan gula pasirnya kita masukkan semuanya dan kita beri SP SP saya gunakan 1 sendok teh kemudian kita mixer sampai mengembang putih kental kocok telur kocok telur harus sampai benar-benar kental ya agar saat dimasukkan tape singkongnya nanti adoran telur tidak turun nah ini menjadi kunci sukses ya teman-teman tidak bisa ditawar-tawar jadi harus benar-benar kental dan putih nah seperti ini sudah putih mengental dan mengembang kita bisa masukkan esens vanilanya nah setelah dimasukkan esens vanila kita bisa masukkan tape singkongnya kemudian kita mixer rata ini saya bagi menjadi 3 bagian ya waktu memasukkan tape singkongnya nah seperti ini dan masukkan lagi tape singkongnya sampai habis kita masukkan semuanya mixer sampai benar-benar singkong ini rata ya teman-teman mixer dengan menggunakan kecepatan rendah nah seperti ini sudah tercampur rata kemudian kita bisa masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi kita tuang sedikit demi sedikit kemudian bisa kita aduk balik aduk dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata jika sudah rata bisa kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit nah ini saya bagi menjadi 3 bagian saya masukkan sedikit-sedikit aduk sampai benar-benar rata ya tepungnya nah jika sudah rata seperti ini bisa kita masukkan kejunya aduk rata lagi dan kita bisa menyiapkan loyangnya saya gunakan loyang panjang dan bersegi ini loyang sudah saya olesi margarin dan saya tabur sedikit tepung nah jika teman-teman suka dengan video saya kali ini jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur muka nah kita ratakan seperti ini ya jika sudah rata kita bisa beri taburan keju parut dan almond slice sesuai selera ya untuk taburannya mau seberapa banyak nah seperti ini untuk sisanya saya menggunakan loyang persegi ini loyang persegi nanti ada sekatnya ya teman-teman nah kita masukkan semua ratakan sampai benar-benar rata kemudian berikan topping sesuai dengan selera kali ini saya akan beri tambahan kismis nah ini saya beri taburan keju parut dan apa ini almond slice kemudian saya beri tambahan kismis sebelumnya ini kismisnya sudah saya rendam dengan air panas nah kita pasang sekat perseginya nah ini cake tape keju siap kita oven nah ini teman-teman sudah matang sudah saya oven nah seperti ini penampakannya cantik bukan dan ini rasanya benar-benar enak tapenya juga sangat kerasa manisnya pas dan gurih sekali seperti ini jika bisa untuk ide jualan juga ya ini teman-teman nah seperti ini terima kasih selamat menikmati terima kasih